Halo, balik lagi sama gue Vera. Kali ini gue mau nge-up data tentang yang tadi pagi gue googling. Gue penasaran banget kenapa sih Ibu Susi lagi marah sama Cawapres Sandiaga Uno yang dia bikin video saat dia sedang melakukan kunjungan ke Indramayu kemarin ini. Dia menyatakan akan membantu para nelayan di sana untuk mengurus surat izin-izin kapal yang ada di sana. Jadi so please lebih baik digugling dulu biar kita tahu semuanya. Tadi gue googling, jadi gini loh, ternyata yang namanya kapal nelayan itu kan rata-rata ukurannya 10 jiti ke bawah. Sedangkan Ibu Susi sejak tanggal 7 November 2014 sudah membebaskan seluruh kepengurusan surat izin untuk kapal ukuran 10 jiti ke bawah. Ingat ya, sejak 7 November 2014 pengurusan surat izin kapal 10 jiti ke bawah sudah dibebaskan, jadi gak perlu ngurus surat izin lagi. Sedangkan untuk kapal ukuran 10 jiti sampai 30 jiti bisa langsung diurus di provinsi setempat, tidak perlu ke pusat. Sedangkan untuk kapal 30 jiti sampai 70 jiti itu penghasilannya sudah 10 m, sudah bukan nelayan lagi. Begitu juga kapal ukuran 100 jiti itu penghasilannya sudah 15 m. Jadi mereka udah gak layak disebut UMKM atau nelayan. Ya, jadi yang justru yang nelayannya, yang nelayan kecil, yang ukuran 10 jiti ke bawah, itu surat izinnya sudah dibebaskan sejak 7 November 2014. Jadi soplis, cawapres yang katanya ganteng dan pinter, jangan dipakai kepinterannya buat membodohi masyarakat kecil dengan janji manisnya. Soplis, kamu bukan orang bodoh yang gak ngerti, yang gak bisa suruh staff kamu buat cari tahu dulu. Bukan asal nyerocos. Dipakai dikit. Dipakai dikit.